Kemudian, ini banyak sekali yang lain. Ini juga saya rasa masih agak lebih konvensional isinya, tetapi medianya yang tidak konvensional. Kemudian ini, di banyak hal kemarin di diskusi awal saya mendengar satu perserta dari Malaysia yang mempertanyakan apakah kita boleh mengkombinasikan dengan gambaran makhluk hidup. Kalau di kita, Indonesia sudah biasa, dan potret ini adalah saya ambil dari Arab. Dan ini biasa saja. Kita harus bisa membedakan antara manusia dengan gambar manusia. Karena gambar manusia itu bukan manusia. Binatang itu berbeda dengan gambar binatang, apalagi cuma garis-garis, sehingga menurut saya, walaupun saya bukan seorang ustadz amat, baik-baik saja supaya kita mempunyai kemerdekaan bermain kaligrafi. Atau seperti ini, ini adalah karya saya yang saya ikutkan di pameran ini. Saya memang sengaja meminimalisir. Saya hanya menulis lafaz bismillah untuk memulai kita makan burger yang dalam hal ini, burgernya memang provokatif dari McDonald's. McDonald's-nya saya tulis iklannya. Ada diskon 20 persen, ada gambar untang, karena drive-thru. Ini bikin lucu-lucuan. Atau bikin kerajinan kria seperti ini. Apa namanya, kap lampu. Tetapi ini isinya masih isi Qur'ani, saya rasa artinya. Setidak-setidaknya adalah kalimat toibah. Nanti kita bisa bermain macam-macam lain. Ini juga masih umum. Tapi jarang orang memasukkannya sebagai bagian dari outlet atau saluran kita berkreasi. Saya rasa nanti pada saatnya kalau Pak Sandiaga sebagai Menteri Ekonomi Kreatif berkenan untuk menyeponsori kita bikin hal-hal yang semacam ini, ini kita akan dimerdekakan dalam banyak hal, saya rasa. Kemudian ini. Ini yang selangkis biasa saja. Tapi ini kalimatnya konvensional. Kita bisa bikin misalnya selamat ulang tahun, adik kita siapa atau apa, itu bisa. Terus yang kedua atau yang berikutnya, kalau tadi adalah diversifikasi media, karena waktu saya hanya 20 menit, saya langsung ke diversifikasi isi. Diversifikasi isi adalah, maksud saya, kalau yang konvensional, yang klasik itu adalah kalimat dari Qur'an atau Qur'ani begitu, atau kalimat toibah, paling tidak. Lalu kita bisa melakukannya menjadi atau ke arah pengertiannya etnologis. Adalah kita menangkap kata atau huruf-huruf atau apa namanya istilah yang sehari-hari, yang populer, yang inklusif, yang profan, tidak harus menyebut Qur'an, tidak harus menyebut Allah, tidak harus menyebut Rasulullah. Bukan berarti kita tidak, boleh menyebut tidak. Bahwa yang konvensional, yang tadi saya katakan, ada enam, termasuk sampai ke Pak Saiful tadi, itu adalah hal tersendiri, sudah selesai. Ada kemapan, kita berarti yang lain. Supaya begitu ada kegembiraan bagi siap, semua saja untuk bermain. Kalau saya katakan bermain itu bukan main-main, melainkan adalah berdialog, berinteraksi. Kita sebagai manusia, insya Allah, lalu ada ilmu yang namanya kaligrafi, yaitu mengotak atik kalam dalam bentuk rupa, garis dan titik dalam satu media. Nah inilah yang saya rasa menjadi penting. Sehingga kira-kira kita akan membuat seperti ini, tering saya katakan, ini karya saya yang ada di pameran. Ini ya kan boleh saja. Dan memang saya tidak mengutip ayat manapun, kecuali mengutip nama Allah itu. Dan ini kaitannya sebagai doa pembuka kita makan burger itu, itu bisa saja. Kemudian, atau ini, ini adalah contoh, contoh Mook, ini gambar Mook, yang kepalanya ini adalah handle dari Mook itu. Kemudian gambar Onta ini ditulis dalam tulisan biasa, tulisan Latin, tulisannya camel, tapi dibalik. Tulisan camel begini, dibalik. Jadi seolah-olah seperti Arab. Nah, hal seperti ini saya rasa merupakan hal yang menarik untuk dikerjakan siapa saja tentu. Dan kita-kita yang semua yang di pameran ini kan sudah pada ahlinya. Itu untuk memudahkan kita tidak terbelenggu pada sesuatu yang mapan. bahwa yang mapan itu sudah jalan. Ya, kita tidak menentangnya sekali lagi. Nanti diskusi jangan diarahkan kepada penentang lain-lain adalah pengkayaannya, menjadikannya kaya. Atau seperti ini. Ini juga ada di, kata saya di Pameran, yang menghadirkan sesuatu yang haram. Topi miring itu adalah Homer di Indonesia yang sangat terkenal. Tapi kita pamerkan di Pameran Kaligrafi Islam. Tulisannya ya memang haram. Ada haram dan satu model yang di sebelah kiri ini saya tuliskan dengan versi haram. Yang tidak apa-apa. Ada tulisannya, ada macam-macam. Sehingga apa? Sehingga Pameran Kaligrafi Islam itu bahkan bisa memunculkan pesan-pesan yang dilarang. Jadi menegaskan hal-hal yang mungkar supaya kita bisa menghindarinya. Itu menurut saya boleh saja. Sah-sah saja. Atau seperti ini, kalau salah satu cara, salah satu tekniknya adalah deformasi huruf. Kalau sementara ini yang kita lihat, yang dilakukan oleh Pak Anwar Samshuddin yang sangat luar biasa, itu brilian, yang mendeformasi tulisan Arab menjadi tulisan seperti Cina. Saya sangat caget yang tergambar di sini, Ramadan Karim. Ini kita bisa melengkapinya, dibalik dengan tulisan yang lain atau tulisan latin biasa, kita olah sepengarupan menjadi seolah-olah sepertarab. Jadi kebalikannya dengan yang sementara ini dilakukan oleh Pak Anwar Samshuddin. Kalau Pak Anwar Samshuddin justru Arabnya dibuat jadikan Cina, oriental. Saya menawarkan sebaliknya, apa saja adalah yang kita mainkan untuk menjadi catan Arab seperti yang sebelahnya ini adalah tulisan I love you ditulis dari belakang atau dari cermin. Kalau kita menggambar seperti ini, kita kasih di cermin lalu keluarnya seperti di bawahnya nih. I love you. Dan banyak yang lain seperti ini misalnya. Ini tulisan biasa, ditulis pakai cermin. Nanti kalau dibaca dengan cermin bunyinya kafir itu kufur. Ini adalah hanya salah satu dari upaya kita memperkaya apa-apa yang bisa kita mainkan dari alam Islami tadi. Seperti ini juga nih karya saya tahun 2003 ketika Amerika menyerang Baghdad. Saya bikin ini dan pernah saya pamerkan di satu pameran kaligrafi di Jujudah juga. Dan menulis Rihlah ilah Baghdad begitu ya. Enggak ada apa-apanya. A trip to Baghdad atau serangan ke Baghdad seperti itu. Perjalanan ke Baghdad enggak apa-apa. Tidak apa-apa itu artinya saya senang saja dan saya menuliskan huruf Arab di situ sebagai hal yang utama. Karena memang ceritanya cerita tentang Baghdad. Hal ini menurut saya adalah penting. Maksudnya penting itu adalah boleh. Sehingga lebih banyak orang bisa lebih banyak menyukai. Atau seperti ini ya. Sekedar bermain semacam logo lah di Al-Quran Al-Ma'un atau apa. Atau seperti ini. Ini kan komposit bentuk saja yang seolah-olah ini adalah kaligrafi Arab. Sebenarnya ya tidak. Ya enggak apa-apa. Kesukaan seperti ini pun kalau kita mau bicara di Jujudah laku. Ya laku aja. Kenapa tidak? Ini adalah bagian dari deformasi huruf Arab itu. Atau huruf lain menjadi seolah-olah Arabik. Atau ingin melengkapi upayanya Pak Anwar Samzuddin yang membalikkan tadi. Huruf Arab justru diolah menjadi kelihatan bukan Arab. Ya enggak apa-apa bagus juga idenya. Kita balik ide dia. Kita membuat bermain dengan huruf yang lain menjadi sejarah Arab. Atanya sekedar Arab betul tapi cuman seperti ini saya. Saya pembinaan. Kalib, baki, enggak apa. Ini karena seorangnya kecil. Terus ini bilang Alibaba atau apa saja. Nah harapan saya ketika kita mau mendiversifikasikan media. Media itu tadi tidak hanya lukisan, patung, seni murni. Apa bedanya dengan tidak murni sih? Setahu saya dulu pernah saya belajar di isi, walaupun tidak lulus. Saya belajar yang lain. Yang murni itu adalah lebih didorong oleh kemauan pribadi dan berdasarkan komposisi, keseimbangan rupa saja. Sementara yang enggak murni karena dorongan pasar, pesanan pasar, atau karena pekerjaan apa namanya, kebutuhan yang lain seperti misalnya untuk posse itu enggak murni. Pasti enggak pesanan yang dikembangkan ke situ. Nah kalau sekali lagi, kalau kita boleh seperti ini, maka menjadi penting untuk membayangkan sarana institusinya. Karena kita enggak bisa bermain sendiri. Jadi yang saya tawarkan tadi, apapun kreatifitas kita, kalau sendirian kita, ya nanti sempoyangan kita. Maka saya usul ada festival atau lomba atau awarding, atau sebenarnya walaupun mungkin sudah agak terlambat untuk Pak Arief untuk melakukannya. Sebenarnya virtual exhibition itu kita bisa dorong dengan awarding, dengan misalnya karya favorit, dengan nanti bikin dengan Google Form itu, mana penonton yang dipilih yang paling banyak. Bisa saja. Kita kasih kemenangan itu, kita cari sponsor untuk sekedar uang gembira. Setidaknya ada sertifikat, e-sertifikat kemenangan itu. Artinya, poin pertama ini adalah kita memerlukan institusi yang mampu melembagakan lomba atau festival, yang lalu di situ ada award-nya, penghargaannya. Jadi yang paling sederhana yaitu, apa tapi saya akan katakan, popular apa namanya, karya paling favorit. kemudian kita usahakan lobby dari atas tadi, oh siapannya kan di belakang, itu adalah semua umur. Semua umur, semua genre, kami akan lintas iman. Sekarang ini kan kita semua kan orang muslim. Sebenarnya kita yang muslim, Allah kalaupun dia berpaca larang. Kita larang, itu jangan santai. Jadi kalau nanti sudah ada fitur, Allah ini semuanya boleh. Berapa pun kan yang enggak berharapun, ya silahkan aja. Supaya apa? Seperti lagi, yang disebut sebagai Islam adalah rohmat andil Allah, itu enggak mau kesan. Atau menang tidak ada yang tergantung panitianya. Yang penting panitianya, insya Allah pada tahap pertama sampai kesekiannya nanti, masih muslim semua lah begitu kan. Supaya lalu arah dari pilihan kemenangan itu bisa kita diskusikan dengan sebaik-baiknya. Nah kemudian kira-kira sampai itu. Nah impian Pak Arif yang berkali-kali didunggungkan di sini, Jakarta pengennya jadi pusat kaligrafi. Ya monggol silahkan. MUI Jakarta menginisiasi bagaimana cara. Tetapi saya mengusulkan juga MUI di mana pun berada, atau lembaga esra di mana pun berada, di Jara, Jogja, itu juga mengadakan tingkat yang nanti berkumpul di tingkat Indonesia, di Jakarta sana, nanti juga ada tingkat ASEAN. Sehingga apa? Sehingga apa yang disebut sebagai diversifikasi, penganekaragaman cara maupun bentuknya, itu bisa dibaca oleh siapapun, walaupun tidak setiap tahun, mungkin ada bentuk tahun salam, terserah lah. Lalu nanti pada saatnya, kalau di Ancol itu sudah akan ada apa namanya, pusat Rasulullah itu. Itu bisa ada glory betul, dan ada workshop betul, yang menerjemahkan apa-apa yang saya tadi usahkan, diversifikasi cara maupun isi itu. Sehingga saya membayangkan siapa saja, umur berapapun, dari tas iman manapun, sepatutnya bertemu, bermain, lalu hasil diamerkan, dipilih mana yang terbaik, lalu menjadi tradisi sedemikian rupa. Dengan kata yang terakhir ini, sampai diperkalkan sarana dan isi, yang terakhir ini adalah sarana institusinya, lembaganya. Supaya terlembaga itu artinya ada pengulangan-pengulangan ritual yang lalu senantiasa kita bisa baca kemajuannya. Kalau kita bisa baca kemajuannya itu, juga kita bisa membaca kemundurannya. Mudah-mudahan tidak mundur, tetapi maju terus. Saya rasa itu dari saya, karena waktunya juga sudah habis, saya lebih suka nanti kita lanjutkan dalam diskusi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Panitia. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor, Dr. Ya, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Tulus Warsito MSI, yang tentunya sudah memberikan pandangannya seputar kaligrafi begitu ya, pentingnya menciarkan seni kaligrafi ke halayak ya. Jadi, luar biasa apa yang disampaikan tadi, menambah inspirasi untuk kita semua untuk berkarya, dan tentunya melalui kaligrafi, dan selama acara berlangsung, saya lihat juga chat cukup banyak yang ingin meminta materi dari Prof. Tulus Warsito, karena memang sangat menginspirasi sekali, yang mudah-mudahan ini bisa disiarkan untuk kita semua, untuk bisa membangun peradaban Islam melalui kaligrafi. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Nanti kita lanjutin dengan tanya-jawab nanti di akhir acara, dan tentunya buat... Baik, baik, baik. Iya. Baik. Terima kasih untuk Prof. Dr. Tulus Warsito, dan kita juga nanti akan mengundang teman-teman semua, ataupun para peserta Zoom yang ingin bertanya, kirim saja pertanyaannya melalui chat yang ada di layar kaca para peserta semua. Nanti kita akan buat dua termin pertanyaan, tiga penanya pertama, dan tiga penanya kedua. Baik, untuk mempersingkat waktu kembali, kita akan menyapa narasumber kedua kita setelah tadi kita mendengarkan Prof. Dr. Tulus Warsito, MSI, akan disampaikan oleh Prof. Madia, Dr. Norazlin Hamidon. beliau adalah pensyarah WTM, Prof. Madia, penggagas Alin Desain NB World and Art, yang tentunya beliau ini langsung dari Malaysia. Langsung dari Malaysia, yang akan membahas mengenai peluang kerjasama negara ASEAN dalam syiar dakwah melalui seni kaligrafi. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Boleh dengar ya? Ya, Alhamdulillah terdengar jelas pada hari ini. Silakan Ibu untuk menyampaikan materi kita hari ini mengenai peluang kerjasama negara ASEAN dalam syiar dakwah melalui seni kaligrafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya rasa bersyukur diberikan undangan untuk bersama di dalam satu program yang saya rasakan julung-julung kalinya menyatukan antara negara-negara ASEAN dari aspek pameran secara online, secara virtual, secara maya. Alhamdulillah kita merasakan kemungkinan daripada pandemi COVID-19 ini menjadi satu sebab untuk kita bertemu satu perkara baik supaya kita dapat bersama dalam waktu kesukaran ini melalui media yang berbeza. Baik. Saya hari ini walaupun diberikan satu rajuk tentang kerjasama ASEAN tetapi sebelum kita masuk kepada tajuk yang diberikan kepada saya mungkin ada baiknya saya share sedikit pengalaman tentang pelukis Malaysia jatuh bangunnya bagaimana pengalaman dari aspek latar belakangnya pembangunan idea dan sebagainya jadi saya sharekan saya punya slide hari ini ok boleh nampak ya ini sebenarnya berasaskan kepada kerja PhD saya tahun yang mengambil masa selama 10 tahun saya rasa mungkin saya sepatutnya diberikan hadiah kerana membuat PhD paling lama dan saya berjalan dari satu tempat ke satu tempat sampai masuk ke kampung-kampung mencuri pelukis-pelukis dan penulis-penulis khat jadi orang kata kalau kebanyakannya daripada pelukis khat itu saya telah bertemu sendiri begitu dalam usaha mencari orang-orang perjuang yang berada dalam bidang ini asal-asalnya memang pada tahun pertama saya buat PhD dulu saya punya supervisor meminta saya membuat kajian perbandingan antara seni kaligrafi di Malaysia dan juga di Indonesia jadi sebenarnya saya dah orang kata dah berkenalan dengan bentuk-bentuk seni kaligrafi Indonesia ini dalam tahun pertama saya membuat research itu banyak terdedah dengan aliran pemikiran juga daripada Indonesia dan saya dapat melihat perbezaan sebenarnya perbezaan dari aspek style yang digunapakai jadi sebab itu saya nak share sangat hari ini supaya kita dapat melihat bagaimana perkembangan Malaysia dan mungkin Indonesia juga dapat melihat bahawa wujud sedikit perbezaan dalam style yang kita berjuangkan ini baik jadi tapi saya hanya masukkan bahan-bahan contoh lukisan ini daripada tahun selepas merdeka sampai lah tahun 2005 jadi yang terkini masih ramai lagi macam ada Hamid Soeb saya tak masukkan Husin Hurmin Makno jadi antara orang yang sekarang tengah top dalam seni kategorafi Malaysia tapi saya saya nak banyak bercerita tentang perkembangan itu dahulu jadi sejak selepas kemerdekaan mulai tahun 1950-an sudah dimulakan apa yang kata pelukisan itu menggunakan subjek metanya iaitu seni kaligrafi dan bila kita sebut tentang bagaimana membumikan membumikan kaligrafi ini ke dalam masyarakat sebenarnya kita boleh melihat di sini bagaimana seni kaligrafi itu sebenarnya adalah simbol kesedaran diri dan kemasukan unsur spiritualiti sebab kebanyakan daripada pelukis Malaysia yang awal kebanyakan mereka mendapat pendidikan itu di barat jadi terdedah dengan idea dan subjek matter yang alien yang asing daripada budaya sendiri jadi bagi orang-orang yang awal ini pelukis-pelukis awal yang mana melukis dengan kaligrafi seolah-olah dia membuat sesuatu yang bukan pada zamannya bukan masyur ketika itu tidak popular dan artis yang terlibat seperti Syamsuddin Mansur Idris Salam Syed Ahmad Jamal Sulaiman Esa Ibrahim Husin Ahmad Khalid Yusuf dan ramai lagi ini sekitar tahun 1998 Dato' Syed Ahmad Jamal dah arwah dah tak ada di kalangan kita dan karya ini tahun 1998 ini setahun selepas merdeka dan dia mendapat pendidikan di barat tetapi kenapa pada waktu masa semua orang pelukis ini masyur ketika itu melukis portret dan juga landscape painting tetapi Syed Ahmad Jamal melukis seorang tokoh karyawan penyair daripada Indonesia yang bernama Khair Anwar dan dipilih subjek matter ini itu bukan melalui portret tetapi melalui gorisan kaligrafi menulis nama beliau jadi itu satu ekspresi penghormatan kepada seorang tokoh yang disegani daripada Indonesia tetapi menggunakan kaligrafi sebagai media Ibrahim Husin suci mulia cinta bahagia kerana suci itu turut menggunapakai warna putih ke atas putih jadi hanya menggunakan kesan relief ataupun 3D untuk benar-benar melihat karya ini jadi dia ada dalam koleksi di Universiti Malaya Abdul Ghaffar Ibrahim tahun 77 dia tulis cacing tulisan cacing tetapi juga mempunyai unsur-unsur keseniannya sebab cacing itu mewakili dua sebenarnya dua makna sama ada cacing yang sebenar ataupun tulisan cacing kita panggil tulisan cacing tulisan gurisan dan ini merupakan salah satu yang kita dapat di koleksi muzium seni Asia di Universiti Malaya juga dan Sulayman Esa Waiting for God Dia menggunakan bentuk yang didapati daripada kaligrafi tetapi ada unsur ada unsur figuranya di hadapan ini pernah menjadi satu isu lah kalau di Malaysia ni ini entah wala bagaimanapun ini karya lama beliau dan tidak lagi dia hasilkan figura seperti ini dalam karya-karya yang lebih baru lah kemudian Raja Azhar Idris Awang Damid Ahmad perkataan Palestine banyak di sini sebab dia menyentuh isu antarabangsa dan Ahmad Khalid Yusof Ahmad Khalid Yusof ni sejak tahun 1971 sejak balik daripada pengajian master dia dia telah berubah subjek matternya itu kepada seni kaligrafi kerana beliau bertemu sendiri dengan Al-Faruqi yang menasihatkan beliau supaya bertukar subjek matter kepada Islamik jadi ini goresan-goresan sebenarnya penuh huruf-huruf Al-Quran huruf-huruf jawi di sini kemudian Puan Irin Amin yang ini juga pensyarah ataupun dosen di universiti saya satu ketika dulu dan menggunakan teknik menggunakan teknik cetakan dan kalau lihat di sini pohon beringin ini ini juga berakar umbil daripada budaya perkataan baro yang yang dijadikan seperti satu simbol yang berlatarkan pohon beringin Hamidun Ahmad ini daripada Perak dan beliau sering menggambarkan tulisan-tulisan kaligrafi yang lebih bersifat ekspresif kaya dengan elemen ekspresifnya baik golongan ini mempunyai ciri-ciri tertentu iaitu kekuatan teknik barat bahasa visualnya amat kuat aliran seni yang jelas kebiasaannya kurang menguasai teknik penulisan seni kaligrafi yang tradisi memanglah sebab mereka bukan belajar kaligrafi Arab tetapi mereka pandai dari aspek teknik-teknik itu tetapi menegaskan unsur ekspresi dan idea penukaran subjek matter berlaku sama ada faktor usianya sampai kepada satu waktu mereka bertukar kemudian faktor dasar dan polisi kerajaan juga kalau dilihat pada tahun 1971 di Malaysia kita ada dasar kebudayaan kebangsaan yang kemudian pada waktu itu kerajaan telah melaksanakan pelbagai polisi untuk mendukung bagaimana artis mencari identiti berdasarkan kepada budaya sendiri dan kemudian faktor rakan atau peer group bertemu bertemu masing-masing nak buat kaligrafi jadi sebab itu mereka bertukar bertukar kepada subjek matter yang lebih islamis dan faktor kebangkitan islam jadi golongan pertama adalah golongan yang berpendidikan barat kemudian bertukar kepada seni kaligrafi di Malaysia ini ada juga satu golongan lain iaitu golongan khatat iaitu yang mendapat pendidikan agama pendidikan daripada timur tengah dan mereka ini amat kuat dari aspek seni khatnya dari segi tradisi yang tadi Prof Tulus sebutkan tentang enam jenis yang yang amat popular dari segi sejarahnya Sulus Kofi Nasah Farisi dan sebagainya jadi mereka ini bila berlangsung pada satu keadaan di mana telah ramai pelukis yang berpendidikan barat menghasilkan karya seni kaligrafi dalam kanvas jadi mereka juga berusaha untuk menghasilkan karya kaligrafi itu kepada kanvas walaupun tanpa ilmu melukis jadi mereka lebih banyak bereksperimentasi dan kita dapat lihat sebenarnya ini contohnya tahun 1980 oleh Allah Yarham Umar Basari bagaimana kita lihat begitu berstruktur mempunyai kaedah-kaedah penulisan yang amat kuat di sini begitu juga ini koleksi lama dalam muzium seni Asia di UM Marsita Abu Samah kemudian Aliyah Zakaria ini karya-karya yang terlibat dalam pertandingan peringkat tahun 1980-an kalau kita lihat masih daif dari aspek apa yang kata pelukisannya tetapi amat kuat dari aspek kaligrafi Abdul Ghani Uthman ini Ustaz Muhammad Yusof Bakar kalau siapa tak kenal di Malaysia ini orang orang kuat kita Presiden Persatuan Seni Khot Kebangsaan Sekian Lama dan kemudian Umar Rahmat yang asalnya adalah ahli grafik pakar grafik di di NST iaitu akhbar tempatan kita tetapi beliau pun telah meninggal dunia saya masih pergi ke rumah beliau beliau baru 6 bulan meninggal dunia pada waktu itu dan saya sempatlah bertemu dengan isteri arwah dan melihat satu rumah koleksinya penuh dengan dinding-dinding dia dan beliau boleh menjual ini dengan harga 100 ribu satu keping dibawa ke luar negara sampailah ke London Ahmad Zafuan Embong juga menggunakan dia merupakan seorang kaligrafer yang yang amat kuat dari aspek kaligrafinya berguru terus dengan Hudir Al-Bursaidi di Mesir dan juga mendapat pendidikan di Irkika di di Turki jadi kalau lihat memang khatnya kaligrafinya walaupun dihasilkan atas batik atau atas canvas tetapi masih menekankan soal huruf-huruf itu pembentukan huruf ini Abdul Bakir Abu Bakar juga kalau di Malaysia orang nombor satu juga di peringkat umur yang lebih muda tapi Abdul Bakir ini berjaya menjadi penulis mushaf yang dilantik oleh Arab Saudi juga untuk projek penulisan Al-Quran Muhammad Fadir Sulaiman ini ini juga salah surah rakan baik saya lah dan ini karya beliau yang menang satu ketika dulu di Museum Kesenian Islam Syed Abdullah jadi kalau kita lihat semuanya memang mantap dari aspek seni kaligrafi itu seni kaligrafi yang tradisional dan semuanya Zainul Rahman ini Tahiruddin ini adik-adik adik-adik beradik ini Ustaz Abdullah Ubaidillah dan keciri dan kekuatannya adalah khuatnya kemudian kelemahannya dari aspek teknik iaitu berlaku perlibatan pihak kedua dalam menghasilkan karya membantu dari aspek teknikal sebab tak tahu nak melukis ada kalanya mereka gunakan pihak yang kedua untuk bantu menghasilkannya sebagai lukisan tetapi bukan semua saya dapat lihat bagaimana ramai juga di antara para khatad ini telah pun berjaya menguasai ilmu lukisan itu sendiri pengaruh unsur seni mushaf amat kuat dalam lukisan dan juga pengaruh keluaran yayasan restu bersifat hard edge painting iaitu penegasan bentuk huruf yang dijaga dengan cantik dan ciri-ciri kraft tradisional turut dihasilkan jadi itu adalah yang kita lihat dan seterusnya ini yang disebutkan oleh Pak Prof Tulus tadi kalau boleh orang yang bukan Islam non-Muslim juga melukis tapi walaupun tak banyak dekat bawah ni ada lukisan dalam National Art Gallery tetapi pelukis Cina Patrick Angkah On ini setiap lukisannya dia akan letakkan tanda tangannya menggunakan kaligrafi yang di sebelah kiri ini Chiong Lai Tong juga orang Cina dia menghasilkan satu kad hari raya iaitu Selamat Selamat Hari Raya Lai Tong dan UO dia beri kepada Frank Sullivan iaitu pada waktu itu dia melakukan director ataupun pengarah kepada Balai Sini Lukis Negara jadi ada juga kita menyimpan karya-karya non-Muslim tapi dibuat dalam bentuk kaligrafi ok baik jadi perkongsian tadi adalah berkenaan dengan bagaimana kita lihat di Malaysia ada dua golongan utama yang yang sebenarnya menghasilkan kaligrafi iaitu golongan yang mendapat pendidikan Arab dan golongan yang mendapat pendidikan Barat jadi kedua-dua ini ada yang bertemu di tengah-tengah ada yang membuat kerjasama pameran di sini dan Alhamdulillah kita dapat lihat seolah-olah berlaku satu merge ataupun satu perkembangan yang lebih positif dalam perkembangan bukan setakat di kalangan artis tetapi juga kolektor saya dengar baru-baru ini ada rakan-rakan pelukis yang boleh menjualkan karya mereka sampai ratusan 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 ribu sampai ada yang nak dekat satu juta pun ada jadi Alhamdulillah saya rasakan ini satu pengalaman baik lah untuk kita sharekan dan kemudian kita lihat bagaimana kalau di Malaysia ini kalau kita lihat Malaysia ini ada sedikit ketakutan ketakutannya itu dari aspek sebab kita terutama sekali khatwat yang mendapat pendidikan di Arab ini memang mempunyai ketakutan dari aspek pelukisan ekspresif jadi kalau di Indonesia itu saya saya lihat itu lebih advance macam membuatkan bentuk-bentuk yang memasukkan unsur-unsur pelukisan itu lebih mantap di situ tapi di Malaysia ini kita masih lagi cuba menghasilkan yang yang tradisional itu diletakkan dan diterjemahkan dalam dalam lukisan baik ini idea saya bagaimana kita nak lakukan kerjasama peringkat ASEAN ini sebenarnya saya tak pasti bagaimana di tempat lain tetapi kalau di Malaysia ini isu tentang jawi isu tentang seni khot ini dia jadi top sekarang dia jadi popular kerana ada unsur-unsur politik sebelum ini ada isu-isu politik yang dipolitikkan ke atas tulisan jawi jadi kerana itu ramai juga pak-pak menteri kita di sini di Malaysia yang sekarang ini sedang memberikan perhatian kepada isu khot dan juga isu jawi di Malaysia jadi saya lihat ini peluang untuk kita mungkin memberikan satu cadangan supaya setiap negara di Malaysia ini boleh di Malaysia dan juga di peringkat ASEAN di Indonesia di Singapura di Brunei kalaulah boleh kita menghasilkan satu pendidikan untuk mencari identiti kita iaitu selama ini kita bersandarkan kepada khot ataupun bentuk-bentuk kaligrafi yang kita dapat dari luar sama ada Sulu semua itu semua datang daripada negara Arab kita di Cina di Cina sudah ada seni kaligrafi sendiri khot sini di India kita ada seni khot bihari balas wahili orang Morocco pun ada kaligrafi jadi kita di Malaysia di Indonesia tidak mempunyai satu khat bentuk yang memang milik orang Melayu jadi sebenarnya kita ada banyak contoh tulisan yang kita dapat daripada koleksi lama kita dalam manuskrip yang mungkin boleh kita buat study dan kemudian kita keluarkan bentuk-bentuk yang telah pernah dibuat oleh generasi dahulu kemudian kita jadikan dia lebih bersistematik dari aspek penulisan ini cadangan saya lah kemudian daripada research itu bolehlah kita buat persidangan kelak dan membentangkan hasil penyedikan dan juga penerbitan ini ini usaha yang sebenarnya kalau kita nak buat Alhamdulillah saya saya amat berbesar hati sekiranya masing-masing peringkat di peringkat ASEAN ini boleh membuat sesuatu untuk kita kemukakan pula hot kita kemudian akhir sekali adalah penggalakan iaitu pertandingan dan pameran kenapa saya katakan begini ini macam contoh aktiviti yang kita kita jalinkan antara beberapa negara ini dalam aktiviti yang diajukan oleh pihak Indonesia ini saya amat amat bersyukur amat-amat berpuas hati dan juga mengharapkan agar program seperti ini dapat pula kita buat kemungkinan pada tahun-tahun hadapan dan kalau di Malaysia ini pernah saya dengar menteri agama di sini berminat untuk menganjurkan pertandingan tapi hot jauh itu katanya nak dibuat di peringkat ASEAN tapi saya kata kenapa kita nak buat pertandingan dahulu sepatutnya kita research dulu dan kemudian kita tentukan bentuk hot jauh itu baru kita boleh buat pertandingannya tapi saya fikir sekarang adalah waktunya untuk kita grab opportunity kita rebut peluang untuk kerjasama antara semua negara ASEAN ini jadi saya rasa lebih menarik selepas ini kalau kita dapat berbincang dalam sesi soal jawab nanti insyaAllah mudah-mudahan kita ada satu titik pertemuan untuk program yang boleh dianjurkan oleh negara-negara yang mengambil mengambil apa kata penyertaan itu dan secara bergilir-gilir lah antara Malaysia Indonesia Singapura dan juga Brunei jadi saya akhiri kalam saya dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Mardia Dr. Nur Azlin Hamidun Pencara WTM Profesor Mardia Penggagas Alin Design World and Art yang telah banyak memberikan inspirasi kembali di Malaysia seperti apa bagaimana perkembangan dari kaligrafi itu sendiri dan tentunya mengenai peluang kerjasama negara ASEAN dalam syiar dakwah melalui seni kaligrafi semoga apa yang dicetak-citakan mudah-mudahan kita bisa berjumpa secara offline seperti itu dan sehingga kita semua yang hadir disini bisa saling silaturahim baik karena memang waktu kita juga amat sangat singkat ya dan Alhamdulillah profesor-profesor yang mengisi ataupun yang menjadi narasumber kita pada hari ini yang seharusnya hari ini akan hadir bersama kita adalah Profesor Dr. M. R. Skals apakah beliau sudah hadir kalau memang sekiranya sudah hadir beliau adalah Kepala Pusat Lidbang Lektur Khazana Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Lidbang dan Indonesia baik sambil kita menunggu narasumber ketiga kita juga akan menyapa beberapa peserta Zoom yang telah bergabung hari ini dan tentunya kita akan membacakan beberapa pertanyaan mohon untuk bisa ditampilkan kolom chatnya baik kita akan menyapa dari Muhammad Walid nah ini ada dua pertanyaan yang disampaikan untuk Prof Warsito dan Prof ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya Prof Warsito apakah ada batasannya dalam berkarya kenapa kaligrafer atau pembuatnya sangat kurang dikenal dibanding dengan pembuat lukisan mungkin seperti itu pertanyaannya yang kedua untuk Prof Nur Azril saya mau bertanya juga bolehkah kita mengkomersilkan kaligrafi yang kita buat kalau di Malaysia seberapa besar minat warga mengenai kaligrafi nah mungkin kita berikan kesempatan dulu untuk pertanyaan pertama disampaikan oleh Prof Tulus Warsito sepertinya kami persilakan Prof ini ada pertanyaan dari M. Walid Muhammad Walid mengenai apakah ada batasannya dalam kenapa membuat kaligrafi ini lebih dikenal sama lebih terkenal yang membuat lukisan begitu kami persilahkan Prof baik terima kasih Pak Muhammad Walid yang sebenarnya sudah saya coba jawab segit di chat jadi begini kalau pertanyaan pertama mengenai apakah ada batasan ya tentu saja karena nanti kan ini kan kita kan bicara mengenai salah satu kriteria seni rupa itu dia batasannya itu bahkan kaligrafer pun kaligrafer Islam kan ini kan bukan kaligrafer kaligrafer itu kan ada tiga katanya ada yang tulisan latin biasa itu lalu yang hijaiyah atau arab satu lagi adalah yang oriental yang oriental itu jina atau yang lain nah menurut saya yang saya sekian tahun hampir 50 tahun bekerja di seni rupa bentuk huruf yang paling ekspresif yang dikenal di dunia itu hanya dua menurut saya satu adalah arab yang huruf cina jepang korea itu karena dia membebaskan kita untuk apa saja tentang huruf jawa huruf thailand huruf india itu kurang kreatif karena ada batasan garis horizontalnya nah yang agak semi ekspresif adalah huruf huruf apa namanya huruf latin huruf kita yang sehari-hari ini nah batasan itu dari situ kaligrafi biasanya orang mikirnya kaligrafi arab atau cina tentu saja ya baru terbatas pilihannya kalau orang tanya kenapa dia nggak terkenal tergantung aja kita makanya saya sangat berterima kasih tadi berkali-kali Prof. Azrin mengatakan bersyukur kepada Pak Arief syukur yang menginisiasi ini gila-gilaan supaya lembaga seperti ini diadakan berkali-kali kapan saja dan saya berharap nanti ada Pak Syukur yang lain dari mana-mana tidak hanya dari Jakarta ya ada dari Jogja dari Makassar sana supaya mengadakan ruang pamer jadi seniman itu termasuk kaligrafi itu harus ekshibisionis harus pamer bukan dalam arti kita sombong melawan Tuhan bukan mempersilah orang lain menikmati kita nah biasanya kaligrafi kita ini malu-malu bikin bagus tapi diumpetin media pamernya sangat kurang sehingga kalau dibandingkan dengan yang non-kaligrafi istilahnya kalah jadi kalau orang bertanya bagaimana caranya kita mempopularkan pameran saja pamer-pamer terus bahwa itu dijual laku apa tidak itu hal yang lain insya Allah kita jual laku kalau kita tidak pernah pamer tidak pernah menjual bagaimana kita bisa membuatnya laku jadi jawaban saya karena kita atau para kaligrafi yang sudah menciutkan diri memilih jejak putak-putik di huruf hijahiyah itu lalu kurang pamer maka sambutan apa namanya ajakan Pak Arief Syukur ini adalah betul-betul rahmat di bulan Ramadan betul walaupun hanya daring walaupun hanya maya walaupun hanya di laut sana di awan sana saya rasa itu oleh karena itu marilah kita semua saja yang sudah masuk di forum ini mengajak siapa saja yang lain untuk sebanyak mungkin kita punya pameran di tingkat manapun tingkat RT boleh tingkat manapun sehingga ketika itu juga lalu lebih banyak orang mengenali dengan harapan lalu mencintai menyukai harapan yang berikutnya kalau dia tidak membeli ya kita anggap siar kan kita kan bagian dari situ siar kan tidak harus tidak berapi-api untuk menjadi ini menjadi itu saya rasa itu jawaban saya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Tulus Warsi TMSI jadi dengan event seperti ini dapat memberikan manfaat juga para kaligrafer untuk bisa memamerkan lukisannya atau kaligrafinya sehingga ini bisa dikenal dan kedua memang baik kita langsung menyapa Profesor Nur Azril baik nanti sebelum kita menjawab Azril mungkin bisa oke saya jawab dengan ringkas sajalah sebab Prof. Askal sudah hadir baik berkenaan dengan pertanyaan bolehkah kita mengkomersalkan kaligrafi yang kita buat sudah pastinya sudah pastinya sebenarnya di mana-mana tempat sekalipun banyak pihak menyediakan tapak pameran ataupun dewan-dewan untuk pameran yang kalau di Malaysia ini Alhamdulillah sama ada dia bersifat yang tradisi ataupun yang modern campuran antara dua apa kata aliran ini ada juga program yang dibuat secara bersama jadi soal macam tadi soalan tentang kenapa yang satu ini lebih popular berbanding yang lain sebenarnya kalau di Malaysia ini memang kita mengakui kita mempunyai peminat-peminat yang tersendiri dan biasanya ada kolektor-kolektor tertentu juga yang berminat dengan hal ini malah di Malaysia ada juga pusat ataupun galeri-galeri yang membawa masuk karya daripada Indonesia masuk dalam galeri untuk dikomersialkan jadi peluang itu tetap ada tapi kalau memang kalau betul nak jual dengan harga yang tinggi ini pergilah ke Dubai itu nasihat saya bawa pergi ke Dubai di situ boleh jual jadi satu juta satu juta Malaysia ini saya tak tahu berapa nilainnya di Indonesia besar 3 miliar lebih kurang 3 miliar besar itu ya betul dan biasanya yang bawa ke pameran di Dubai biasanya boleh habis terjual jadi itulah kita kita kena melihat juga potensi tempat-tempat yang boleh menjadi pasaran baik kita saya rasa saya dah menjawab saya silakan kepada terima kasih Prof Nor Azlin yang telah bergabung hari ini yang sudah menjawab juga pertanyaan dari Muhammad Walid yang sudah bergabung hari ini nampaknya ini menjadi inspirasi juga kalau pengen jual kaligrafi pergilah ke Dubai karena Dubai mata wangnya juga cukup tinggi dan minat mungkin banyak juga warga di Dubai senang dengan kaligrafi baik kita tadi sudah ada dua narasumber kita langsung profesor semua yang hadir dan yang ketiga profesor juga beliau ini adalah Profesor Dr. M. Arskal Salim GP MAG Kepala Pusat Litbang Lektur Hazanah Keagama dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia yang akan membahas mengenai peran kemenak atau kementerian agama dalam membupikan seni kaligrafi di Indonesia sambil berjalan kami juga para peserta yang ingin bertanya silakan langsung kirimkan pertanyaannya di kolom chat yang ada di hadapan Bapak dan Ibu sekalian silakan pertanyaannya ditujukan jangan lupa untuk selalu dicantumkan silatulahim kita tetap senantiasa terjaga baik kita adalah Profesor Dr. M. Arskal Salim GP oh baik ya nampaknya Profesor Arskal sudah nanti kita akan hubungi kembali chat hubungi kembali apakah beliau tadi sudah dua narasumber kita adalah Profesor Tulus Warsito MSI dan Profesor Nor Azlin oh menurut informasi bahwa memang sinyalnya kurang bagus pada saat ini di kediaman beliau karena beliau saat ini ada di Nor Azlin tadi ada satu pertanyaan yang belum di minat masyarakat warga Malaysia mengenai kaligrafi boleh di share juga mengenai hal ini bagaimana perkembangan kaligrafi di Malaysia kalau minat saat ini seperti apa biar kita yang ada di Indonesia ataupun Brunei dan Singapura ini mengetahui seperti apa dia ada beberapa kategori sebagai contohnya sekarang ini ada juga yang mengusahakan kaligrafi itu di peringkat cetakan maknanya sudah ada usaha ke arah itulah yang itu memang seingat saya persatuan di Johor amat berjaya dalam hal ini kalau satu bulan itu boleh membuat jualan sampai 30 ke 40 ribu ringgit kena convertkan berapa di Indonesia untuk 100 juta terima kasih Pak Makmur maksudnya bulanan bulanan daripada satu kedai sahaja dan sekarang ini kalau saya saya rasa jualan yang untuk produksi painting yang asli punya itu dia agak lambat sedikit tetapi ada ada peminatnya dan minat warga Malaysia memang kita macam seolah-olah kalau boleh satu rumah adalah karyahatnya dan boleh kalau boleh setiap hari raya tukar tukar yang baru macam itu kita nak kita nak buat supaya ada satu bentuk pemikiran yang seperti itu dan biasanya kalau tempahan yang saya sendiri dapat dia berkaitan dengan nak masuk rumah baru nak masuk rumah baru dia orang akan cari karya-karya kaligrafi dan biasanya kalau sesiapa yang sudah pernah membeli itu dia akan ulang balik dia akan ulang-ulang dan saya rasa itu ada satu lagi tadi satu soalan iaitu tentang Pak Makmur ada cakap tadi saya ingin menggaris bawahi kenyataan Pramadia Nur Azlin mengenai perlunya kita mencari identitas tulisan kaligrafi kita di Asia Tenggara agaknya perlu duduk dan bincang bersama biar ini dapat direalisasikan ini yang saya ingat kita buat masing-masing dahulu kerajian berbanding kemudian membandingkan antara dapatan untuk kita angkat secara bersama kami boleh tanggap ini terima kasih sebab kami dari UPSI dan Jumalim Perak sudah banyak kali berbincang dengan Dewan Bahasa dengan pihak-pihak yang boleh terlibat supaya kita memang ada ciri di Asia Tenggara yang mungkin kita boleh create sendiri itu adalah gaya kita di Asia Tenggara kalau kita berjalan seretak di Asia Tenggara rasa kita mungkin boleh menciptakan seperti Al-Maghribi Kod Solusi Parisi kalau kalau kita boleh duduk bincang bersama itu saya rasa banyak sebab dengan pameran Asia Tenggara ini luar biasa banyak sekali itu mungkin idea yang cukup hebat tadi Pemda Tenggara Azlin mungkin pihak kita dari pengajur dari sentral Jakarta ini juga boleh kemudian institusi juga boleh bergerak Dewan Bahasa kemudian perpustakaan itu kalau dibincangkan dengan baik oh insya Allah saya rasa boleh terwujud terima kasih Azlin ya kita kita